Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Sijunjung tahun 2020 dengan perkara nomor 65 garis miring php.bubstrip19romawi garis miring 2021 dan dengan pembacaan putusan tersebut digelar pada Senin 15 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK Atas permohonan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pengajuan permohonan dan pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan Pasal 1 Angka 31, serta Pasal 7 Ayat 2 dan Pasal 9 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Balikota Dalam perkara tersebut yang diajukan oleh pasangan calon Bupati Sijunjung nomor urut 5 atas nama Hendri Susanto dan Indra Gunalan pemohon menyatakan bahwa perkara yang diajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara melainkan terkait dengan terlambatnya salah satu pasangan calon dalam menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemohon juga mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh calon Bupati No. 3 Benediva Yuswir dan Ira Datila dugaan pelanggaran tersebut dikendalikan oleh Bupati Yuswir Arifin yang merupakan ayah kandung pasangan calon No. 3 yang melibatkan aparatur sipil negara keupatan setempat Panjai Rawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!